Halo Sobat Traveler, kali ini saya akan ajak kalian untuk jalan-jalan di kota Surabaya Nah, sesuai judul dari video ini, lokasi wisata di Surabaya yang mirip dengan luar negeri Jadi, saat ini saya berada di perumahan Graha Natura yang ada di Surabaya Barat Lokasinya dekat dengan Jiwok Citralen atau perumahan alam galaksi Jadi, seputaran lontar di Surabaya Detilnya, kalian bisa klik Google Map yang ada di bawah Lokasi ini buka sore hari mulai pukul 15 hingga 19 malam Kalau kalian cek di Google Map, nama lokasi ini adalah Graha Natura Park Jadi, lokasi ini kemungkinan adalah klaster dari perumahan yang saat ini belum dibangun Sehingga masih menjadi area lahan hijau untuk perumahan Tidak ada biaya masuk sih, dan parkirnya pun di pinggir jalan Karena kebanyakan yang datang awalnya adalah warga perumahan Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam taman Nah, kalian bisa lihat ya Banyak warga yang sedang duduk-duduk santai di rumput bersama keluarga arteman Banyak juga yang saling foto seperti yang kalian lihat Yuk, sekarang kita akan jalan menuju ke anjungan di tengah danau Jadi, anjungan ini adalah salah satu ikon dari Graha Natura Park ini Gimana? Keren banget ya Jadi, dari anjungan ini kita bisa melihat gedung-gedung bertingkat di kejauhan Cocok banget kalau misalkan dibuat sebagai latar belakang dari foto kalian Beneran, disini suasananya enak banget untuk wisata keluarga Kebetulan saat ini suasananya nggak terlalu rame ya Jadi, anjungannya sepi, enak buat foto-fotuan Dan uniknya di ujung anjungan ada satu pohon yang cukup besar Kalian bisa lihat di kejauhan tampak papuan mall dan beberapa apartemen Seperti Water Palace, Puncak Bukit Golf, dan lain-lain Nah, mumpung masih sepi Kami foto-fotuan dulu ya Setelah dari anjungan, sekarang kita pindah jalan-jalan ke taman yang berumput ya Jangan lupa, kalau mau kesini sebaiknya kalian bawa tikar piknik dan makan minuman sendiri Tapi, jangan lupa sampahnya dibawa pulang Asik tuh, kalian tinggal pilih mau duduk di mana Langsung aja buka tikar dan keranjang pikniknya Karena tempatnya luas banget dan outdoor jadinya aman Bisa jaga jarak dari orang lain Di sini juga ada satu spot foto yang menurut kami cukup bagus Karena banyak rumput liarnya dan lokasinya enak buat foto Nih, kalian lihat ya Sampai petang, pengunjung masih belum berkurang Apalagi karena udah gak panas, matahari sudah mulai tenggelam Kalau kalian mau fotonya lebih keren lagi Tungguin aja sampai waktunya blue hour Yaitu sekitar pukul 6 sore Jadi, langitnya bisa biru banget Contohnya, seperti foto kami ini Plus, lampu-lampu sudah pada nyala Oke, kami pulang dulu ya Jangan lupa kalau ke Surabaya Mampirnya kegerahan natura ini Wisatanya gratis dan bagus Jangan lupa subscribe, like, dan share ya Siapa tahu ada yang membutuhkan informasi ini Kalau ada yang kurang jelas Kalian bisa komen di bawah Sampai jumpa di lain waktu Jangan lupa subscribe, like, dan share ya